Memandang penyandang disabilitas dalam perspektif gender. Meskipun penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketimpangan akses di masyarakat, tapi penyandang disabilitas perempuan dan gender lainnya memiliki kerentanan yang lebih besar, karena diskriminasi berlapis yakni gender dan disabilitas. Penting untuk diketahui, penyandang disabilitas perempuan mengalami kekerasan seksual 2 kali lebih banyak dari laki-laki disabilitas, dan 10 kali lebih banyak dibandingkan perempuan non-disabilitas. Namun, penyandang disabilitas belum mendapatkan akses hukum yang setara. Pengetahuan aparat penegak hukum dalam memahami isu disabilitas masih kurang, sehingga tidak tersedia akomodasi yang layak. Layanan hukum yang sulit diakses dan aturan yang belum berpihak bagi penyandang disabilitas. Misalnya, beberapa kasus korban kekerasan seksual dan disabilitas mental diragukan kesaksiannya oleh hakim karena dianggap tidak dapat memberi keterangan secara terkonstruksi. Perempuan disabilitas bisa kena kekerasan berbasis gender di seluruh siklus kehidupannya, sejak anak-anak, remaja, hingga dewasa. Diskriminasi yang dialami yakni dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan dan layanan sosial, dan mendapatkan pekerjaan. Menurut Himpunan Wanita Disabilitas atau HWDI, ragam disabilitas yang paling rentan mengalami kekerasan adalah perempuan dengan spektrum autisme. Serta mereka yang memiliki disabilitas netra, psikososial, atau intelektual. Risiko kekerasan pada perempuan disabilitas lansial lebih besar. Kerentanan tersebut bertambah karena kondisi terkait usia. Pandemi COVID-19 sekian menambah kerentanan penyandang disabilitas perempuan. Pandemi membawa dampak berlipat ganda bagi perempuan disabilitas karena faktor konstruksi sosial patriarkis yang mengakar dan membatasi ruang gerak perempuan di ranah domestik. Sebagian besar pelaku kekerasan dari penyandang disabilitas perempuan merupakan orang dekat. Kondisi ini membuat korban tidak berani melaporkan kasusnya karena takut mengalami kekerasan berulang. Pers memiliki peran untuk mendorong pemerintah agar melahirkan kebijakan yang bisa melindungi perempuan disabilitas. Terima kasih telah menonton!